Pemandangan nampak berbeda terlihat di Candi Prambanan yang berada di berbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana Candi Hindu terbesar di Indonesia itu pada hari raya nyepi kemarin ditutup untuk kunjungan wisatawan. Pendutupan dilakukan selama 24 jam sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat bersamaan dengan perayaan nyepi. Aliran listrik di kawasan Candi Prambanan pun juga turut dipadamkan. Selain itu, pasukan bergodo dan polisi berguda juga diterjunkan ke lokasi untuk berjaga dan patroli di sekitar Candi. Pendutupan seluruh kompleks Candi Prambanan termasuk Candi Sewu ini dilakukan untuk menghormati umat Hindu yang tengah menjalani catur berata penyepian pada Senin kemarin. Melakukan program perambanan dalam sunyi, hingga di program tersebut kami menutup operasional destinasi Taman Wisata Candi Prambanan. Di saat hari ini, yaitu hari raya nyepi, di mana penutupan dimulai hari ini pukul 05.00 sampai dengan keesokan harinya pukul 05.00. Jadi 24 jam kita menangkut mengikuti sesuai aturan perayaan nyepi. Di samping itu juga penutupan Prambanan ini mengikuti yaitu mematikan listrik, kemudian lampu-lampu penerangan juga dipadamkan sehingga kita bisa melaksanakan empat berata penyepian. Diketahui penutupan Candi Prambanan dilakukan hingga selasa pukul 5.00 pagi waktu Indonesia Barat dan akan kembali dibuka untuk wisatawan seperti Sedia Kala. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ica Ervina, Adit TV